Intro Nikita Mirzani dihantui penyesalan Inilah sosok yang membuat Nikita mau jadi artis Nama Nikita Mirzani akrab dengan image sensasional Ia dikenal suka cepat sepuluh saat berbicara Keberaniannya menyampaikan pendapat dengan menggunakan kata-kata yang pedas ini sepertinya Sering membuat orang lain merasa gerah Bahkan karena hobinya yang suka berkomentar tajam sahabat Bili Sabutra ini Dilaporkan ke polisi oleh para korban nyinyirannya Ternyata sikap Nikita Mirzani yang bebas sudah terlihat sejak dirinya masih muda Sikapnya yang bebas dan tak suka terkekang ini terutama semakin besar saat dirinya menempuh sekolah menengatas Waktu gue sekolah di SMIP Gemagawita Tangrang Itu gue dari rumah berkerudung sampai sekolah gue lepas Katanya Ia mengatakan Saat sekolah ayahnya kerap mengantar jemput dirinya Ketahuan karena gue anak kesayangan Anak perempuan satu-satunya jadi gue sekolah diantar jemput Kebiasaannya pakai lepas kerudung akhirnya diketahui ayah Dan berujung pada pemangkasan rambut di sekitar area kepalanya Jadi bokep mau jemput gue gak ngeh Akhirnya terjadilah itu di rumah Kepala gue dipitakin Akhirnya gue harus kerudungan terus Gak dibuka-buka ceritanya Setelah itu juga Nikita Mirzani tak suka aturan Nikita pun juga dikenal tomboy Hal ini diungkapkan oleh kakaknya Edwin Agustinus Dari kecil udah tomboy Jadi dulu gue sama dia kecil berantem bertengkar Apa aja bisa jadi bahan berantem katanya Edwin juga mengatakan Nikita Mirzani merupakan sosok yang keras kepala Kalau gue ngeliat dia tuh arahnya lebih ke keras kepala Jadi kalau dia udah punya mau Yaudah harus dapet katanya Meski punya sikap keras kepala dan tomboy Ternyata bakat Nikita Mirzani di dunia Hebrew ini Juga sudah terlihat sejak kecil Dari kecil udah keliatan Bakat dia seorang entertainer Dia sering mematuh diri di kaca Terus jalan seperti seorang paragawati di kit wall Kata Tante Nikita Mirzani Rimi Damayanti Keinginannya menjadi artis terkenal makin menjadi Ketika sang ibu yang terkena kanker Ingin melihat Nikita Mirzani di televisi Lagi di rumah sakit tuh Kita nonton TV Dia habis kemo Terus dia lihat gue Matanya berkaca-kaca Kamu tuh cantik loh di TV Itulah guys Penyesalan Nikita Mirzani Ketika sang ibu sudah tak bersamanya lagi Saat dia sudah semakin tenar Jangan lupa Untuk kalian Yang suka dengan video ini Like dan komen di bawah Tentunya subscribe juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton